Intro Oke guys, kembali lagi bersama saya Erwin Sirait guys Kali ini kita akan bahas mengenai posisi berdiri dan cara menegang saksopon ya Oke guys, silahkan disimak baik-baik Oke Yang pertama, ini namanya strap ya guys ya Nah, ini strap Untuk mengait di leher Oke Ya, strap pertama, teman-teman silahkan taruh ini di leher ya Kalungkan ya di leher ya Oke Oke Jadi kaya dah sih guys Oke, lakukan di leher ya Oke Terus yang kedua Kita Angkat saksoponnya Ya Cara ngangkatnya kalau bisa pegang belnya guys Nah, pegang belnya ya Oke Oke Terus Kita taruh ini pengaitnya, ada nih pengaitnya ya Pengaitnya ini Kita kaitkan disini Ada di belakang nih Boleh lihat, dia bulat nih Kita kaitkan ya Oke Masuk Nah Setelah dikaitkan Tahap berikutnya Coba Posisi tangan kanan dan tangan kiri Oke Posisi tangan kiri nih Taruh di Ini Ini Hitamnya Jempolnya Taruh disini Nih Kalaupun saya yang warna hitam nih Dia posisinya gini Ya Supaya nanti gampang dia nekan tombol yang ini untuk oktav keynya Nah ya Taruh disini nih Oke Kelihatan ya guys ya Ini tombol hitam ini Taruh disini Nah Oke Jangan terlalu gini Nah Begini aja Dileksat ya Oke Yang kedua Tangan kanannya Taruh disini Ada semacam pengaitnya nih Nah Taruh jempolnya disini Jangan terlalu ujung Jangan terlalu Kesini Pangkal ini Nah Segini aja Oke Nah terus Setelah ditaruh Disini Ya yang dua ini Setelah Tahap yang kedua ini Nah Berikutnya Yang harus teman-teman perhatikan Jangan sampai Menekan tombol yang lain Jadi tangan kita ini harus melingkar Ya Nah Jangan sampai Menekan tombol yang disampingnya Contoh ini nih Yang tangan kanan nih Jangan sampai menekan yang ini Ini juga Ini juga Nah Yang kiri juga Yang tombol ini tadi Jangan sampai menekan yang ini Nah Oke Nah terus Taruh jarinya Tapi jangan ditekan Relax aja Nah disini Ada tombolnya Tombol F Tombol E Tombol D Nah Oke Tombol C Nggak usah ditekan dulu guys Tempel aja Relax Nah Ya Tombol F Tombol E Tombol D Kan saya sudah kasih Finger cardnya tuh Ya Oke Tombol F Tombol E Tombol D Atau Satu Dua Tiga Ya Terus yang kanannya Tombol B Tombol A Tombol G B B A G Jangan ditekan guys Relax ya Relax 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 Terus ya Yang mekan itu Usahakan disininya Jangan terlalu jauh ini Nah Ya Ujungnya jari ini Nah Kalau gini kan Takutnya Menyentuh yang Nada yang disampingnya Tombol disampingnya Ini juga Kalau terlalu ke dalam Gini Nah Nah Dia pokoknya ujungnya ini ya Ujung jari kita ini Ya Oke Relax Jangan ditekan dulu Nah Posisinya begini nih Nah Tetap relax ya Tetap relax Nah Jadi ini sekarang ini Bebannya ini Yang Yang nahan bebannya ini Ya neck ini Eh strap ini Nah Emang beban Jadi ini misalkan relax ya Oke Nah selanjutnya Setelah udah tau penempatan Jari kanannya Jari kirinya Ya Nah Sekarang kita lanjut Menyesuaikan Mopisnya Ke mulut kita Ya Posisinya Karena ini kan masih terlalu rendah nih Masa gini niubnya Ya Oke Dan yang paling penting itu Teman-teman harus tetap Tegak Ya Tegak ini Ya Kepalanya harus tegak Punggung gak boleh gini Gak boleh gini Ya harus tegak Nah Gini Oke Nah Ini yang harus kita sesuaikan Necknya Oke ini kan terlalu rendah nih Ya Jadi jangan Jangan Kepala kita yang menyesuaikan Ataupun ya Kepala kita Jangan Maju Untuk menyesuaikan gini Nah Jangan Ini yang kita sesuaikan Tapi kita tetap berdiri tegak Nah Ini kita sesuaikan Oke Caranya Ini diketatin Dinaikin Nah yang macam-macam ya Harus hurti juga teman-teman Cara naikinnya Setiap strap Ada beda-beda Ada dia yang langsung tarik Bisa Ada dia yang harus Di Di setel-setel dulu begini ya Kalau ini langsung tarik Bisa Nah Oke Nah Ya Nah Disetraikan Oke Ya Ini dari depan Tampak dari depan ya Oke Bukan Bukan Kita menyesuaikan posisi kita Posisi kepala Ya Posisi tangannya tutup tadi Posisi tangan kiri tetap ya Nah Dekat lurus Ya Oke Ini dari depan Ini Dari samping kiri Dari depan Dari depan Oke guys Jadi kita intinya harus tetap tegak Ya Harus lurus Kepalannya harus lurus Ya guys ya Pokoknya tetap lurus Jangan terlalu gini ya Ini jangan gini ya Pemula Karena bebannya nanti akan di tangan kita ini dan jadi kita susah bergerak Kalau bebannya kita taruh di sini Ya Di tangan kita Dia yang nahan itu strapnya Itulah fungsi strap itu ya Untuk nahan ya Biar kita Jari kita bisa relax Nah Nah Oke guys Semoga teman-teman paham yang aku jelasin Kalau tidak Ada yang kurang jelas bisa dijelaskan Eh bisa dikomentari di kolom komentar Intinya ya Kalau posisi berdiri itu Intinya usahakan relax semua jari kita Bari kita juga relax dan tegak lurus Gitu Ya Terus Yang kedua Bebannya jangan Di tangan kita ini Beban yang kak seksoni Ya nanti susah jari kita bergerak Pegal Tapi ada strap nih Ya Ini strap ini membantu Ya Jadi jari kita bisa relax bergerak Gitu guys Nanti kalau udah 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 profesional Udah hebat Udah banyak Jangan terbangnya Udah bebas lah Mau kayak gini Mau kayak gini Mau kayak Mau gini Mau Gini Udah bebas aja guys Tapi untuk dasar Kemula Supaya Napas yang keluar dari perut itu Dia juga lurus Langsung deh Ya Plong Kelaknya ya Oke Sekian Penjelasan dari saya Posisi Berdiri dalam bermain Setsopor Ya Terima kasih Silahkan di share Like And subscribe Terima kasih Terima kasih.